Halo guys selamat pagi welcome back to my channel eh di video ini aku mau masak sup ya guys ya disini aku mau masak sup eh cek shen chai ini bahan-bahannya aku pakai haiku cek chai sin sama jahe ya simple banget bahannya cuman tiga macam ini Oke langsung aja kita eksekusi nah pertama-tama cek chai sinnya ini kita potong seperti ini nih ukurannya agak gede-gede aja nggak apa-apa kita potong semua nah ini udah selesai saya potong semua lalu seperti ini lalu kita pindahkan dulu ke dalam wadah dapatnya segini guys lumayan banyak juga lanjut kita mengiris jahenya nah ini jahenya aku iris segini kebetulan saya lagi kehabisan stok jahe ya guys ya lanjut kita masak air air secukupnya supnya kalian mau bikin sop saya bikin sopnya nggak banyak jadi airnya juga secukupnya aja ini kita masak sampai airnya mendidih dulu ya guys ya ini airnya udah agak mendidih kemudian kita masukkan jahe eh jahe jahenya kita masukkan semuanya lalu kita masukkan haiku atau iga babi saya pakai daging babi bisa juga ayam kalau eh kalian mau pakai ayam bisa diganti dengan daging ayam ya guys ya gak harus pake iga babi bagi yang non muslim bisa pakenya iga ini kita tutup kembali kita masak sampai mendidih nah ini udah mendidih guys selanjutnya kita masukkan cecaisinnya kita masukkan semuanya ini cecaisinnya masaknya juga cepet empuk kok gak begitu lama kita masukkan semuanya lalu kita tutup kembali masak sampai mendidih kembali ya guys ya ini sayurnya sopnya oke guys ini aku pindahin ke panci yang agak lebih besar karena terlalu penuh ternyata panci yang tadi kecil gak muat akhirnya dipindahkan biar ada airnya agak banyak ini udah mendidih lalu kita tambahkan sedikit garam masak masak kok kalau ada lalu kita aduk-aduk sebentar seperti ini masak kembali sampai iga babinya empuk dan cecaisinnya juga benar-benar empuk ya guys ya nah ini seperti ini guys tuh iiii sedap banget ini juga bisa ditambahin lobak putih ya guys kalau kalian mau nambahin lobak putih tapi saya gak nambahin cukup ini aja udah cukup ini enak banget tau guys ini dia sudah matang guys tuh sudah matang deh seperti ini berubah warna oh asapnya tuh oke guys sekian dulu video dari saya masak sup cecai cecai cecaisin mudah ya selamat mencoba terima kasih jangan lupa subscribe like dan komen ya guys bye bye